Selamat pagi pemirsa, ratusan supir truk kontainer memprotes layanan Terminal Operation System dan pepungutan liar di Terminal Peti Kemas Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak. Para supir truk kontainer itu juga melakukan mogok beroperasi selama 6 jam. Ratusan supir truk kontainer ini menggelar protes di depan kantor PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Ratusan supir truk kontainer ini menyatakan penerapan Terminal Operation System yang hanya membuka satu pintu mengakibatkan keterlambatan jadwal. Para supir juga mengeluhkan sejumlah pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas di PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Setelah diadakan pertemuan, manajemen PT Terminal Peti Kemas Surabaya akhirnya setuju untuk membuka tiga pintu DNA, menghentikan tiga pintu, dan kemudian menghentikan penerapan Terminal Operation System. Para oknum yang terbukti melakukan pungutan liar juga akan ditindak tegas. Menurut manajemen PT Terminal Peti Kemas Surabaya, penerapan Terminal Operation System itu dilakukan sebagai uji coba untuk mempercepat pelayanan. Namun hari Jumat siang mengalami kerusakan hingga mengganggu layanan di Terminal Peti Kemas Surabaya.